Oh ya Halo Assalamualaikum disini saya akan menjelaskan ya Tentang Chris DM Apa itu Chris DM? Oke sebelum itu kenalkan dulu saya Andika dari Stimik Yadika Dengan NIM 117227028 Oke lanjut Yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining Pertama Chris DM itu merupakan suatu konsorium perusahaan Yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 Yang telah ditetapkan sebagai proses standar data mining Yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor industri Nah disini kalian bisa lihat Chris DM proses diagramnya ini Ada apa aja sih Disini ada Business Understanding Data Understanding Data Preparation Modeling Evaluation And Deployment Business Understanding itu sendiri adalah tahap pertama Dalam memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis Kemudian Menterjemahkan pengetahuan ini ke dalam Pendefinisian masalah Pada data mining Selanjutnya akan ditentukan Rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut Kemudian Ada Data Understanding Nah di tahap ini dimulai dengan Pengumpulan data yang kemudian akan Dilanjutkan dengan proses untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data Kemudian ada Data Preparation Pada tahap ini meliputi semua kegiatan untuk membangun data set akhir Dimana data tersebut adalah data yang akan diproses pada tahap pemodelan dari data mentah Tahap ini dapat diulang beberapa kali Pada tahap ini juga mencakup pemilihan tabel, record, dan atribut-atribut data Termasuk proses pembersihan dan transformasi data untuk kemudian dijadikan masukan ke dalam tahap pemodelan Nah yang keempat ini adalah modeling Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan Dan beberapa parameternya akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal Secara khusus ada beberapa teknik berbeda yang dapat diterapkan untuk masalah data mining yang sama Di pihak lain ada teknik pemodelan yang membutuhkan format data khusus Sehingga pada tahap ini masih memungkinkan kembali ke proses sebelumnya Yaitu Data Preparation Yang kelima adalah evaluasi Pada tahap ini model yang sudah terbentuk dan diharapkan memiliki kualitas baik Jika dilihat dari sudut pandang analisa data Pada tahap ini juga akan dilakukan evaluasi terhadap keefektivitasan suatu model sebelum digunakan Dan menentukan apakah model tersebut itu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada fase awal Kunci dari tahap ini adalah menentukan apakah ada masalah bisnis yang belum dipertimbangkan di akhir tahap ini Harus ditentukan juga penggunaan hasil proses dari data mining tersebut Yang terakhir adalah deployment Nah pada tahap ini pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus Sehingga dapat digunakan oleh pengguna Tahap deployment dapat berupa pembuatan laporan sederhana Atau mengimplementasikan proses data mining yang berulang dalam perusahaan Pada banyak kasus Tahap deployment melibatkan konsumen Di samping analisis data Karena sangat penting bagi konsumen untuk memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan model yang telah dibuat Oke disini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya Mengenai Chris DM tadi Ini yang sudah saya praktekan menggunakan rapid miner Nah disini bisnis understandingnya itu apa Kita lihat Nah tujuan dari kepentingan ini adalah melihat statistik data transaksi yang digunakan oleh masyarakat melalui survei Sudah cukup kan untuk mengetahui dalam jumlah besar gitu Kemudian data understandingnya ini melihat value-value yang ada di data sheet Kita lihat disini ada future customer Ada age Ada usia Ada gender Dan metode pembayaran Disini saya akan mencoba menerapkan hasil yang saya jelaskan tadi di aplikasi yang namanya rapid miner Nah pertama disini import data ya Kemudian pilih my computer Kemudian temukan database data sheet tadi Dimana letaknya Contoh disini saya memakai data transaksi Kemudian next Kita pilih ya semua Select all Kemudian next Oke Nah disini kita tidak menemukan masalah Atau missing value atau sebagainya Nah disini kita akan memilih gender sebagai tolak ukur kita Kita change role saja Disini kita masukkan ini level Dan oke Sudah hijau Kemudian next Oke Data transaksi Finish Oke Nah disini kita selanjutnya masuk ke menu design Nah di design ini Kita perlu menyeret data transaksi ini Kesini Kemudian kita cari yang namanya Cross validation Kalian bisa mengetik disini Validation Nah kalian bisa mengetik disini ada cross validation Kalian seret saja disini Mudah Disini kalian double klik Nah Ini kalian hubungkan Antara Transstra ini Training Ke Model Kemudian yang ini model Dan Ini test Ke Unleveled data Ke Ini pastikan Terkoneksi ya Seperti ini Performance Oke Kemudian Masuk ke proses lagi Kalian Tarik sini Output Ke example Kemudian ini Kalian double klik saja Kalau gak bisa Sekalian seret Kemudian kita coba play Dari hasil prediksi tadi Kita bisa melihat disini Kita bisa lihat di statistik Nah disini kita temukan female itu 450 dan male itu 550 Nah kalian bisa melihat disini age ini usia rentan usia belanja ya Kita bisa melihat di open visualization Nah disini bisa melihat ini antara 17 sampai 24 ini terhitung 152 Ini yang terbanyak ya dari kaum muda ya Oke kembali ke statistik ini adalah payment method Metode pembayaran Disini banyak yang menggunakan credit card Terhitung 652 dari survei yang kita punya Nah di tahap selanjutnya kita menuju ke evaluasi Apakah sudah sesuai dengan kehendak kita Kemudian kita melakukan deployment Nah disini kalian bisa lihat Ada fitur customer ini Yang yes ini berapa Yang no ini berapa Kemudian ada usia juga Rentan usia yang suka bertransaksi Kemudian ada metode pembayaran mana Yang sering dilakukan Membuat laporan sudah kelar Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Dan kalau ada kekurangan atau saran Boleh tulis di kolom komentar Jangan lupa ya Subscribe dan like Candis like Peace